Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabatku semuanya dimana saja berada Insya Allah pada kesempatan ini kita membuat lagi video tentang kaca piring Pohon kaca piring Nah ini ada sudah lama sekali saya taruh di polybag bahkan saya taruh di tempat berair Sering tenggelam Tapi Alhamdulillah tidak pernah ada kendala tentang pertumbuhannya Bahkan dia semakin besar batangnya Nah ini lagi sedang kita akan sikat ini Ini berasal dari tempat yang terendam tadi Jadi pohon apa namanya ini kaca piring ini Dia bisa hidup di dalam air Artinya yang tempat yang tidak pernah kering sama sekali Ini faktanya seperti ini Dia sudah akarnya lancap ini kita akan potong Nah ini lagi sedang saya bersihkan ini karena saya mau menata daripada percabangannya Jadi kita naikkan ini karena kita mau ngatur percabangannya Jadi ceritanya ini adalah bonsai Bonsai kaca piring Nah ini ada juga video sebelumnya saya buat seperti ini Yang saya cabut dari tanah Tapi ini yang sudah lama justru saya taruh di dalam pot Nah kita nanti akan ikuti terus Bagaimana saya membentuk percabangan nanti Dengan menggunakan kawat dan memangkas sebagian cabangnya Karena kita nanti sebagian cabangnya kita akan Apa namanya Kita akan buang Dan kita ambil cabang-cabang yang kita anggap Satu cabang yang bisa dipertahankan Karena cabang yang ada disini nanti ada yang tidak bisa dipertahankan Dan harus dipotong Ini masih dalam pencucian Nah ini kita potong dan potong ini akar ini aja Jadi belum saya ganti atau saya cabut Jadi cuma ini nanti saya potong yang akar ke bawah Ini kayu ini termasuk kayu kuat Dan karakternya juga cukup bagus untuk kaca piring Daunnya kecil Daunnya tidak terlalu besar Seperti daun mangga Namun ini agak mirip dengan daun jeruk dan Daun apa ini Daun jeruk dan beringin Kurang lebih Tapi kita tidak tahu prosesnya Apakah dia akan mengecil Kalau dia kita pelihara lama Oke Ini kita dirikan Ini kita akan Nah ada cabangnya yang patah Karena kita tidurkan tadi Nah ini ada cabang-cabang yang kita patahkan disini Oke sebentar dulu saya tunggu Kita ambil pisau apa Segala keperluan untuk bonsai Oke Biar aja saja disitu Oke saudara kita lanjut lagi Kita pemangkasan Kita buang tangkainya yang kita tidak butuhkan Jadi ada beberapa tangkai yang kita harus buang Dan yang kita akan pertahankan Nah mari ikuti terus Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan like Mudah-mudahan Channel ini Selalu hadir memberikan edukasi Atau paling tidak Ini adalah motivasi Bagaimana kita memanfaatkan Apa yang ada di sekitar kita Yang tadinya tidak bermampaat Yang mungkin sudah tidak menjadi Sesuatu yang bernilai Namun kita Dengan menambahkan satu karya Dengan niat Untuk mendapatkan hasil yang Apa namanya Hasil Untuk perbaikan ekonomi kita Ya kita mempaatkan Ya itu barangkali sekilas motivasi dari saya Bagaimana kita Untuk mempaatkan Apa yang ada di sekitar kita Walaupun tanaman itu Tidak ada Nilai buahnya Dari hasil buah Tapi namun Yang kita ambil sebagai Nilai seni Yaitu bonsai Oke saudaraku Kita lanjut Cabang seperti ini Kita potong saja Karena ini tidak memberikan Estetika yang baik Jadi kita potong saja Kita buang Nah kemudian ini Juga sama Kita buang Jadi tangkai-tangkai Seperti ini Sudah kita buang saja Karena tidak menambah Apa namanya Hasil yang baik Nah kemudian ini ada patah tadi Ini kita buang saja dulu Supaya bisa kita lihat Mana bar yang dulu kita buang Oke Ini kita belum buang Mungkin kita coba Nanti pertangkan dulu Bagaimana bentuk yang seharusnya Nah ini cabang yang ke dalam Kita buang saja Kemudian Ini karena ini ada batang Ada cabang disini Tapi namun ini Nanti mungkin kita akan tarik ke bawah Kemudian disini Banyak sekali cabangnya Kita buang sebagian Untuk sementara Ya Intinya cabang-cabang Yang selalu ada Apa ini Berlawanan seperti ini Kita biasanya potong Supaya nampak Ini juga agak Kedalam sana nanti Tidak memberikan Penampilan yang bagus Nah ini kita potong Ini nampaknya sudah pernah saya buat Untuk kawat ini Tapi Ini kawat Bukan kawat khusus untuk bonsai Ternyata sudah pernah Mencekik sekali Ini Wah Ini berarti pernah saya buat Ini belum tahu juga Saya tidak sadar Kalau pernah saya buat Ini karena terlalu lama Di dalam Lumpur Dalam tanah Ini kawat Biasa Kawat bangunan Yang sering dipakai Untuk bangunan Bukan kawat Ternyata Mencekik sudah ini Ini ada cabang ini Kita buang saja Kemudian cabang ini Ini kita buang juga Sambil di Jangan terlalu panjang Jadi nanti Bisa di Pause dulu Oke sahabatku Ini ada cabang Di sini Karena dia Apa namanya Dia ke atas Jadi kita potong Sampai di sini saja dulu Jadi kita bikin Seperti ini Kira-kira Jadi di sini ada Ruang di sini Sampai di sini Ini ada tangkai Kemudian ini tangkai Supaya tidak saling bertabrakan Jadi kita potong ini Nanti kita akan kawat Kita potong di sini dulu Masih cari 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 Bentuknya yang bagaimana Ini masih kita potong Ujung-ujungnya di atas Biasanya bonsai itu Bentuknya dia Dia model Kayak Apa namanya itu Kayak segitiga Apa namanya itu Yang di arah Piramida Jadi lancip Ke atas Nah ini kita masih mencari Suasaan Bagaimana Baiknya Ini baru belajar Cara memangkas Bagaimana Baiknya Kadang masih ragu juga Jadinya Sepertinya ini Oh ini kita tarik ke bawah Nah kita coba dulu Tarik ke bawah Saudaraku Jadi biar Lebih cantik Ini kita bikin Dua lapis Supaya Supaya lebih kuat Bisa membengkokkan Batangnya itu Terima kasih Nah ini kita Coba bawa Apa Mau Oke Ini kita potong Saja Saja Tampak Saja Saja Sepertinya Saja Saja Be Temper from Saja Saja Sepertinya Saja selamat menikmati 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 yang pastinya seperti gini naik oke kurasa modelnya seperti ini kumpulannya kira-kira sementara seperti itu tinggal kita kawat bagaimana nanti kita akan kawat sementara ini biar dulu sementara begini kita nanti lanjutkan lagi